Seorang nelayan bernama Deni warga Kelurahan Tengah Padang, Kota Bengkulu dikabarkan hilang sejak Sabtu kemarin, saat mencari ikan di pantai Tapak Badri. Sebelumnya korban diketahui pergi mencari ikan bersama tiga orang nelayan lainnya, namun dengan kapal berbeda. Korban sempat terlihat rekannya sedang mencari ikan di perairan pantai Tapak Badri pada minggu pagi. Namun setelah itu, korban sudah tak diketahui lagi keberadaannya hingga dilaporkan hilang. Kita berangkat jam pagi, Sabtu pagi, terus mancing sampai ke malam hari, jam 5 subuh, kita ketemu lagi di tengah. Jadi kita saling cerita, saling ngomong lah. Jadi hari sudah terang, jadi kawannya mancing lagi, berpisah lagi. Sudah berpisah-berpisah, disitulah kawan itu tidak kelihatan lagi. Tim Basarnas yang mendapat laporan langsung mencari korban bersama nelayan sekitar. Hingga Senin siang, keberadaan korban masih belum ditemukan.